Megawati Hangistri Pertiwi menegaskan tekadnya untuk tak ingin kalah dari mantan rekan setim Giovanna Milana di Proliga 2024. Proliga 2024 menghadirkan rivalitas menarik antar dua mantan pemain tim Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 yakni Daijeon Jungkuanjang Red Sparks. Adalah Megawati Hangistri Pertiwi dan Giovanna Milana, Gia, yang akan saling bentrok di Proliga 2024 usai bahu-membahu di negeri Ginseng. Ya, kolaborasi keduanya menjadi salah satu yang menarik perhatian di pentas Kovo Felix sepanjang musim kemarin. Bagaimana tidak? Mengutip dari lamannaver.com, kombinasi Megawati dan Gia menghasilkan total 1426 poin untuk Red Sparks. Dari total poin tersebut, Megawati menjadi amunisi tersebur tim besutan Kohejin itu dengan torehan 736 angka. Torehan itu membuat pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut bercokol di peringkat ke-7 daftar top skor Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Adapun Gia, berada tepat di bawah Megawati dengan menduduki peringkat ke-8 usai meraih 690 poin. Kendati berada di bawah Megawati, outside hitter asal Amerika Serikat itu berhasil mendapatkan penghargaan berkat perannya. Gia masuk dalam Base 7 Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 lantaran berkontribusi dalam mengawal kebangkitan Red Sparks. Penobatan itu dilakukan dalam Agenda 2023 hingga 2024 Felix Award Ceremony di TK Hotel Seoul, Korea Selatan, Senin, 8 April 2024. Usai menorehkan kisah manis bersama di Red Sparks dengan mengakhiri 7 musim untuk lolos ke playoff, babak baru dialami kedua pemain itu. Megawati dan Gia akan saling berhadapan di Proliga 2024 lantaran memperkuat tim yang berbeda. Memastikan nasib lebih dulu, Megawati akan tampil membela Jakarta BIN yang dipenuhi dengan pasukan impian di Proliga 2024. Adapun Gia akan berseragam Jakarta Pertamina Enduro dengan konfirmasi kepindahannya pada tengah pekan kemarin. Bagi pemain berusia 24 tahun tersebut, rivalitasnya dengan Gia di pentas Proliga 2024 merupakan rivalitas wajar dalam ranah profesional. Lebih lanjut, Megawati juga memastikan hubungannya eratnya dengan pemain berusia 25 tahun itu tetap terjaga meski menjadi seteru di lapangan. Terima kasih telah menonton!